2005-1950 dari D3 Manajemen Pemasaran 2019 disini saya ingin memberikan kesimpulan dari sistem penghitungan 2G hasil isi pendanaan yang dalam isi di setiap produknya ada terlagi menjadi dua pertama adalah penggalangan dana atau funding yang kedua adalah penyaluran dana atau financing dalam akad muda roba financing atau disebut dengan penggalangan dana itu memiliki produknya seperti tabungan lalu giro lalu deposito deposito sendiri memberikan waktu dalam jangka 1 bulan, 3 bulan 6 bulan hingga 1 tahun sedangkan financing atau penyaluran dana itu memiliki sektor usaha dalam berbagai bidang seperti produk pembiayannya pembiayaan murabaha terus mengerobah terus ijaroh terus MBT dan lain-lainnya dan sistem pembagian hasil ada memiliki dua sifat pertama ada memiliki dua sudut yang pertama dari sudut pandangan nasabah atau investor memiliki menjadi tiga pandangan sudutnya sudutnya ya berarti murabur murtarabah murabur of bensit ria of bensit yang maksudnya adalah skemanya berasal dari satu investor kepada satu nasabah pembiayanya kedua atau b murabur murabur Hidayah On Blanche Seed Ria On Blanche Seed Maksudnya skemonnya adalah Satu nasabah lalu ke bangsa Ria Lalu ke bangsa Ria Atau ke investor Dalam sebuah kelaksanaan perusahaan Dalam beberapa sektor terbatas Seperti misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa Yang ketiga adalah jasa murabaha Mutalago On Blanche Seed Maksudnya adalah skema ini adalah Dari nasabah investor kepada Bank yang digunakan tanpa ada batasan tertentu Dalam skemanya Lalu disini adalah Dari sifatnya Yang kedua sifatnya adalah penonton tiket bobot Dan Jeremining The Profit Sharing Ratio Itu saja yang saya dapat sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih.